Mungkin banyak orang mengira persaingan untuk mendapatkan pekerjaan membuat hubungan pertemanan antara selebritis hanya basa-basi belaka. Ada benarnya juga, tetapi tidak semua. Terbukti, geng selebritis bertumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Selain ajang kongkau dan silaturahmi, terbukti sesama anggota juga memberi dukungan satu sama lain meski berprofesi di bidang yang sama. Berawal dari pertemanan di lokasi syuting, interaksi antara anggota geng semakin lancar karena perkembangan sosial media. Dan karenanya dengan cepat pula diketahui masyarakat. Berawal dari sekedar kongkau bareng, sejumlah perempuan mapan dan cantik berhimpun dalam satu geng bernama Girl Squad. Geng ini dikenal cepat karena personalnya memang public figure. Adanya Ramadhani, Jessica Iskandar, Caca Frederica, hingga Jennifer Bakhtim berasal dari lintas profesi. Farah Balkis yang seorang lighting designer, Rosma Soehardi yang seorang chef, atau Irene yang berprofesi sebagai dokter. Wajar di awal kemunculan, Girl Squad dianggap grup sosialita yang hanya pamer kemewahan dan kecantikan. Belakangan, geng ini justru acap bergerak di acara sosial dan amal. Kita sih ambil positifnya, artinya persamanan kita juga jadi inspirasi buat orang, ambil positifnya. Tapi sempat kerisihan gak sih karena diseknikin? 5 minit sih ya? Sebenarnya kita ketawa-ketawa, tadi aja di dalam kita ketawa-ketawa. Sekarang ada yang versi cowoknya, tapi udah around the world loh, ada yang dari Dubai. Ada yang dari Dubai, ada yang dari Belanda, ada yang dari Belanda. Yang dari apa? Netherland? Netherland juga ada. Lucu aja misalnya, bisa kikik. Karena aktivitas sosial itu, lama-kelamaan Girl Squad balah menjadi contoh bagi banyak orang. Sudah kaya, cantik, berguna pula untuk lingkungan sekitar. Kita gak buat-buat dan itu yang ngebuat kan bukan kita gitu. Kita cuma kayak orang-orang biasa aja. Kalau kita mumpul sama temen-temen, cewek-cewek foto, post di Instagram, udah gitu. Karena kan semua... Ini gak nyangka bisa sampai gitu. Tiba-tiba jadi kaya gitu gitu ya. Seneng sih, tapi dilihat positifnya aja sih. Pengennya sih pertemanan kita bisa jadi inspirasi. Dan kita juga pengennya semua orang yang punya perkumpulan, pertemanan-pertemanan itu bisa bawa efek yang positif buat lingkungannya mereka sendiri juga. Bukan hal sepele bisa berkumpul dan berbuat untuk lingkungan, bagi Girl Squad yang berisi wanita super sibuk. Namun mereka sudah berkomitmen untuk menjadikan persahabatan bermanfaat dan berguna. Geng artis lain yang mencuri atensi adalah Geng Tempe. Dibentuk Maya Estianti, kini Geng Tempe berisi belasan nama terkenal. Ada Katie Sharon, Julie Estelle, serta Titi Rajo Bintang. Namun berbeda dengan Girl Squad, Geng Tempe tidak hanya berisi selebritis wanita. Sejumlah pesohar laki-laki juga berhimpun seperti Aming, Tekuzaki, Gading Martin, dan Yosi Project Pop. Jadi hanya sebagai wadah bertukar pikiran dan berbagi pengalaman, lama-lama berlanjut kepada kegiatan sosial. Aktivitas Geng Tempe sering diunggah anggota di laman Instagram masing-masing dan kemudian membuat Geng Tempe semakin dikenal. Ada lagi Geng bernama Pertemanan Sehat. Di Geng ini, aktris beken Dian Sasro Wardoyo CS tergabung. Geng Pertemanan Sehat berawal dari kegiatan berolahraga bersama. Dari sekedar berolahraga, Dian Sasro Wardoyo, Adinya Wirasti, Iwet Ramadan, Reina Wardana, dan anggota lain mengkampanyekan gaya hidup sehat melalui istilah Pertemanan Sehat. Karena followers para personal yang sangat besar, tagar ini pernah menjadi trending topik di laman media sosial. Kini Geng Pertemanan Sehat semakin eksis. Fokus mereka adalah gerakan hidup sehat serta olahraga. Untuk mengikat diri Pertemanan Sehat, bahkan patungan membuka restoran makanan sehat. Persekutuan yang patut dicontoh. Geng ini sesungguhnya sudah berdiri semenjak sosial media belum booming. Arisan Ladies namanya. Anggotanya biduan-biduan beken semacam Kris Dayanti, Meli Guslo, Kristina, Iis Dahlia, Yuni Syara, hingga Rosa. Arisan Ladies berdiri karena kesamaan profesi sebagai penyanyi. Namun sejatinya persahabatan sudah terbina semenjak masih muda. Kesamaan pekerjaan tak membuat mereka saling sikut dan sikat. Justru Geng Arisan Ladies mempersatukan dalam hubungan silaturahmi. Pengajian dan Arisan menjadi salah satu dua agenda wajib Geng Arisan Ladies ini. Lima ibu muda, Ashanti, Olah Ramlan, Usir Sulistiawati, Nindi, dan Ririn Ekawati juga berhimpun dalam satu kelompok. Akhir tahun lalu, kelimanya melakukan session foto bersama. Meski belum meresmikan nama, Geng Ibu Muda ini justru menjadi trendsetter dan perbincangan warganet. Belakangan mereka mengkonfirmasi jika persekutuan ini bukanlah Geng layaknya Geng selebritis lain. Hanya kesamaan profesi dan pertemanan yang mempersatukan. Setengah berseloroh mereka menyebut sebagai lima diva. Namun nama itu tak pernah disosialisasikan. Baik melalui wancara maupun unggahan di sosmed. Meski tidak terikat dalam kelompok atau geng, persahabatan mereka sudah terjalin kuat. Kelompok lima ibu muda mendapat saingan dari geng baru bernama Tiga Ibu Muda. Anggota geng ini terdiri dari Alice Norin, Yasmin Walblot, dan Mikaela Patris. Tak hanya karena mereka memang masih ibu muda satu anak, persahabatan dipersatukan profesi dan hobi yang sama. Sharing aja sih soal semuanya ya. Baik, makanan baik, bayi udah lagi ngapain, udah bisa ngapain, bayi gua ngapain begini. Pokoknya ya tips and tricks juga kayak kalau bayi begini diapain sih atau apa kayak gitu-gitu. Jadi banyak dihari. Sebagai ibu muda, geng ini memang lebih banyak menjadikannya sebagai wadah untuk saling bertukar informasi terkait perkembangan dan merawat bayi. Selain memposting kegiatan di laman Instagram, ketiganya juga acak bertemu secara langsung. Emang kebetulan kita sama babynya tuh kurang lebih seumuran lah gitu kan. Jadi kita jadi dari nongkrong sekali dua kali jadi keterusan gitu kan. Kita ya sering-sharing gitu kan terus. Mereka kebetulan emang lebih duluan gitu. Pas lahirannya jadi banyak nanya juga sama mereka kayak gitu. And now we are local mom gang. Misha Sedegar, Navita Engie, Mona Ratuliu, Ersa Mayori, dan Nola Baldi sudah berkawan semenjak dahulu. Belakangan mereka menyebut diri mereka sebagai mom sweet moms. Kedekatan mereka juga mendapat dukungan para suami yang kadang ikut pula nimbrung. Selain bertukar pikiran dan menyampaikan gagasan tentang cara mendidik dan membesarkan anak, mom sweet moms pernah pula menjadi trending topic karena video saat mereka meng-cover lagu Havana disukai banyak orang. Iya sebenarnya gara-gara Noli iseng-iseng bikin lagu lucu-lucuan. Grup apa? Grup? Bukan, ntar dulu itu bridging. Sabar, sabar. Kalian bisa gak sabar. Ini bridging. Oke oke silahkan. Jadi gara-gara Noli bikin lagu, Nola sabar. Kenapa sih kalian emosi? Jadi gara-gara Nola, B3 bikinin lirik lagu yang emang lucu-lucuan buat kita. Akhirnya orang-orang itu pada ngirain kita bikin grup. Jadi sebenarnya kita itu bukan grup. Kita adalah? Kita adalah mom sweet moms. Mom sweet moms sudah melewati sejumlah fase. Kekurangan dan kelebihan masing-masing juga sudah dipahami dalam 25 tahun pertemanan. Wajar jika mereka bukan lagi sekedar sebuah geng. Pertemanan kita udah 25 tahun umurnya mbak. Udah lama banget. Bisa ngomongin umur lah. Berarti kita umurnya lebih dari itu dong. Kita berteman dari lahir. Kandungan. Sebenarnya kita berteman udah lama banget. Mesya, Eca, kita tuh berteman dari jaman gadis-gadis. Masih kinyis-kinyis. Persahabatan Titi Kamal dengan teman-temannya semenjak dari bangku kuliah juga tak pernah putus. Meski kini mereka tersebar dan hidup terpisah. Gajebo. Begitu Tika menamai gengnya. Lebih dari sekedar geng. Gajebo adalah wadah bagi Titi dan sahabat untuk selalu menjaga tali silaturahmi. Gajebo. Udah lama sih temenan. Gak jelas boh. Jadi ya ngobrolannya gak jelas gitu. Emang udah berteman, udah mau 20 tahun bareng-bareng. Kita tuh pas lagi SMA menjelang lulus kuliah, ketemu, tiba-tiba ya kumpul-kumpul jadi 12 orang. Berlima belas sih sebenarnya, tapi ada yang di luar negeri gitu. Sukaduka telah mereka lewati selama 20 tahun persahabatan. Hubungan tetap awet. Tiap hari ada saja yang diobrolkan. Sesekali mereka juga berkumpul atau menghabiskan waktu liburan bersama. Saban Titi ada kegiatan keartisan, sahabat Gajebo tak pernah absen. Selalu memberi dukungan. Selamat menikmati.